ini termasuk kejutan teman-teman saya kan tempoh hari gak diizinkan iya kenapa mbak saya boleh sepilih rumahnya mbak janganlah maaf ya mbak ya saya sengaja sengaja gak ngasih tahu mbak Muna kesini bentar teman-teman ya saya gak kuat juga teman-teman eh sudah kado kesini ini subscribernya penasaran katanya mbak pernah kena bencana puting beliung dan dapurnya sempat roboh mbak ya ya masih belum diperbaiki juga lampunya hanya pakai satu teman-teman itu hanya pakai satu lampunya 4 minggu berarti satu bulan baru cepet segini mbak oh mbak juga nyari kayak gini terus ini temboknya separuh terus ini kayu apa ini yang bekas roboh kalau jadi pakai kalau ada tahu pakai terpal itu ya nggak apa-apa mbak nggak sudah mbak nggak usah nangis mbak sudah mbak sudah mbak Fitri eh mbak menah jangan nangis sudah ini yang roboh mbak ya teman-teman ini dapurnya mbak mula disini kena hujan oh ngempang di dapur tetangga iya ini pak masak di sini ini juga pakai anu oh ya sudah mbak di sini di sana aja pak gelap takut saya mbak jadi mbak tidur di sini tidur di sini nggak ada bantal nggak ada pakai baju nggak punya lemari no jadinya di jantung lampunya hanya satu itu pun gabung kamar dan numpuk-numpuk kayak gini nggak pakai hang hangar gitu nggak punya hangar nggak punya hangar ini kondisinya mbak munang betul iya sudah dewasa dan pengen mandiri sendiri itu betul iya benar-benar nanti ada nanti saya mau coba perbaikin mbak munanya ini mau mencanda sekarang sudah kalau mbak Fitri ini ini lemarinya pakai kotaknya sound system iya berapa itu mbak 1 juta ya sudah mau tapi ngajak mbak Fitri ya jangan berdua mbak iman saya takut nggak kuat saya bersyukur sangat bersyukur bisa mbak Fitri dan bisa mengenal mbak Muna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Geris TV berjumpa kembali dengan Ivan di sini ya kali ini saya ngajak mbak siapa ini ayo mbak nah kali ini saya ngajak mbak Fitri untuk berkunjung ke rumahnya mbak Muna saya lupa Muna apa Muna sebelum lanjut kita berdoa bersama mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusan dan diberikan pelancaran rezeki dan barokah amin Allahumma amin ayo mbak sekarang kita ke rumah Mbak siapa Mbak Muna ini teman-teman eh termasuk kejutan ya Mbak ya termasuk kejutan untuk Mbak Muna eh saya ke rumah Mbak Fitri tadi langsung mau berumah Mbak Muna ayo Mbak nah ini teman-teman rumahnya Mbak Muna rumah ini ceritanya ya ini yang bikin penasaran teman-teman ceritanya pernah kena kena apa angin ya Mbak ya kena pernah kena angin dan eh sebagian ini eh apa ya roboh gitu loh terasnya ini roboh teman-teman terasnya ini roboh dan dapurnya juga roboh gitu loh teman-teman dan eh yang diperbaiki hanya atasnya saja terus terasnya belum belum ditambahi apa ya eh layaknya teras gitu lah terus dapurnya juga belum diperbaiki teman-teman eh yang kena angin berapa bulan Mbak ya sekitar 6 bulan sekitar 6 bulan yang lalu ya eh coba kita langsung Mbak Mbak aja yang yang ini Mbak Mbak pakai micnya dulu nanti habis itu kalau saya eh ya Mbak pakai mic dulu ya ini termasuk kejutan teman-teman saya kan tempoh hari nggak diizinkan tuh teman-teman boleh coba langsung Mbak saya dengerkan dari sini Mbak ya iya nah nah teman-teman susah ya memang iya Mbak Muna eh iya kena kenapa Mbak ah mungkin Mbak micnya mungkin bisa dikasihkan ke Mbak Muna kalau di samping sini ibu ya enggak ada kalau nggak apa-apa di sini Mbak bukan satunya-satunya biar Mbak mbak visi juga kedengeran maaf Mbak ya bukan ini saya boleh sepilih rumahnya Mbak jangan mas tidak apa-apa di sini Mbak Muna malu Malu ngapain malu sih Mbak Muna ngapain malu kan susah mas kurang susah ya kita aduh nggak usah nggak usah malu Mbak nggak usah malu Mbak terus nangis Mbak kenapa sih maaf ya Mbak ya saya sengaja sengaja nggak nggak ngasih tahu Mbak Muna ke sini nggak ngasih tahu Mbak Muna ke sini eh saya tadi rencanaan memang sama Mbak Fitri mau ngasih kejutan saya ke sini gitu lho Mbak Iya terus eh bentar teman-teman ya saya nggak kuat juga teman-teman seperti inilah kondisinya Mbak Muna teman-teman nggak apa-apa Mbak ya saya sepilih rumahnya ya bentar aja Mbak ini sudah kadang ke sini subscribernya penasaran nggak tanya Mbak bentar tapi Iya sebentar Mbak nggak apa-apa ya ini teman-teman 6 bulan yang lalu yang kena angin puting beliung Mbak ya pernah puting beliung ya pernah kena bencana puting beliung terus terasnya ini belum diperbaiki dan dapurnya sempat roboh Mbak ya ini masih belum diperbaiki juga belum diperbaiki juga kita masuk Mbak ya nggak apa-apa ya gelap Mbak gelap Mbak pakai lampu ya memang mau hujan teman-teman eh yuk ya dari sini ya ini pakai lampu teman-teman pakai lampu HP gelap memang gelapnya itu karena memang mau hujan teman-teman dan Mbak Fitri ini Mbak Muna ini lampunya hanya pakai satu teman-teman itu hanya pakai satu lampunya itu pun gabung dengan kamar ya Mbak iya itu gabung dengan kamar teman-teman eh ini kondisinya Mbak Muna terus ini apa Mbak itu buat numbuk padi ini untuk numbuk padi numbuk padi ya untuk numbuk padi hasil nyari gitu ya ini apa Mbak padi hasil yang bisa dibuka Mbak pengen lihat Mbak oh ini ini berapa ini dapat apa dapat beras eh apa padi segini ini berapa minggu ini Mbak 4 minggu 4 minggu berarti 1 bulan iya baru dapat segini Mbak kan banyak yang nyari juga oh gitu bukan hanya Mbak Muna yang nyari ya saya juga nyari kayak gitu oh Mbak juga nyari kayak gini iya teman bekerja penas kerja oh memang teman kantor gitu kan ya jadi padi oh iya ya Mbak Fitri nyari padi kayak gini juga iya iya ada di sana ya iya 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 gelap banget sekarang ceritanya dan lampunya pun kurang begitu terang teman-teman ini mbak ya terus ini temboknya separuh yang belum ada dana ini pakai apa ini bangunan bambu Terus Oh ini ini apa ini kayu kayu ya tuh ini yang katanya mbak dijual gitu ya katanya mbak Vitebak Mona karena dijual gitu ya dipakai sendiri juga pakai sendiri pakai sendiri dijual juga Oh terus ini kayu apa ini yang bekas robo ya ini yang kayu bekas robo Oh gitu jadi enggak ada apa-apa ini mbak enggak ada mas jadi kalau ada tamu ya pakai asfah kok ketik kalau jadi pekerja pakai kalau ada tahu pakai terpal itu ya pakai terpal nggak papa mbak enggak sudah nggak usah nangis mbak sudah mbak sudah tembak mbaknya nangis sama teman karena dia enggak enggak punya apa tempat sudah mbak Fitri eh mbak mana jangan nangis sudah ini mbak mau nanya nangis teman-teman saya juga mau ikut nangis nih sudah mbak sudah mbak nggak usah nangis terus boleh spill dapurnya juga mbak ini yang roboh mbak ya teman-teman ini dapurnya mbak siapa Mbak Muna yang sempat roboh teman-teman ini roboh gara-gara angin puting beliung terus ini gentengnya ini genteng bekasnya ya mbak ya iya genteng bekas genteng bekasnya ini kayaknya sudah lama ya 6 bulan nggak ya lama ya ini hujan teman-teman ini hujan ya lama Mbak Muna disini kena hujan jadi ini genteng bekas belum bisa dinaikkan ke sana teman-teman belum naikkan belum dinaikkan karena faktor biaya dan Mbak Fitri eh Mbak Muna ini rumahnya bersebelahan dengan tetangga iya ngempang katanya ngempang mbak gimana oh ngempang di dapur tetangga iya ngempang masak disini disitu ya sebentar ya disitu ngempel belak nggak apa-apa ya oh iya ini ada bekas padi mbak ya ini juga pake anu oh disini mbak pake ada lampunya mbak mana oke ini padam mungkin mbak ya iya jadi teman-teman lain waktu nggak apa-apa ya mbak ini sekarang kondisi hujan julap kalau saya spill pas waktu terang nggak apa mbak ya nggak apa-apa oh ini ngempang disini mbak iya ini tempat nasi apa sebarang ya terus ini oh air apa sebarang ya jadi ngempang disini rumah tetangga ya ya sudah mbak disini disana aja mbak gelap takut saya mbak padam teman-teman lampunya padam aduh ini teman-teman jadi dapurnya seperti ini roboh ya katanya roboh mbak oh ini sempat di oh iya ya itu ya berarti terus ini kayu untuk dijual ya ini mbaknya teman-teman hujan gelap kalau spill rumahnya boleh eh kamarnya boleh mbak boleh ya ini kamarnya teman-teman kita spill kamarnya jadi mbak tidur disini tidur disini iya mbak tidurnya disini iya ini kamarnya iya terus tidurnya disini mbak iya anaknya kemana mbak sama ibu oh sama ibunya sama mbaknya ya jadi mbak tidur disini sama anaknya iya gak ada bantal gak ada pakai baju maksudnya pakai bantal baju iya terus ini kok banyak baju gini mbak bajunya kok gak kok banyak baju gini gak punya lemari jadinya digantung digantung mbak gak punya lemari jadi pakaiannya digantung nih kondisi rumahnya teman-teman gelap ya mau hujan lampunya hanya satu teman-teman lampunya hanya satu itu pun gabung kamar dan ruang ruang tamu lah ya istilahnya ruang tamu jadi ini mbak mbak fitrinya ini mbak munanya jadi tidurnya disini mbak seringnya disini iya mas jadi mbak gak punya lemari akhirnya digantung pakaiannya digantung iya digantung kayak gini numpuk-numpuk kayak gini mbak numpuk-numpuk kayak gini gak pakai hanger gitu gak punya hanger gak punya hanger aduh duduk-duduk kondisinya seperti itu ya pantesan ya mbak gak mau itu mbak fitri teman-teman mbak fitri halo mbak fitri ini mbak muna mbak muna ya sudah mbak kita di luar mbak ya mbak muna mbak muna bisa saya pengen ngobrol sama mbak fitri saya pengen ngobrol sama mbak fitri boleh mbak ya mbak muna kita ngobrol berdua lah sama mbak fitri boleh iya mbak mbak fitri kita ngobrol di belakang ya boleh tinggi micnya ini mbak mobil di luar mbak ya di belakang mbak fitri ini kondisinya mbak muna ini betul mbak fitri iya seperti ini iya dia tadi bilangnya gak mau apa kalau di rumah ibunya rumahnya sendiri katanya ya memang ya maaf mbak ya fitri ya bukan rumah gedongan tapi ya layak dipakai juga tapi dia gak mau tinggal sama ibunya karena dia itu malu sudah dewasa dan pengen ngendiri itu betul iya benar bagusnya agak ke sini lah bagusnya gak bagus memang kondisi rumahnya seperti ini ya iya kalau menurut saya sih masih lumayan mbak fitri kalau mbak fitri kan tempat duduk ada ya alhamdulillah tempat duduk ada meskipun tidurnya di tanpa kasur juga ya masih ada lah kalau ini kan kosong sama sekali gak fitri kosong sama sekali ini gak ada apa-apa ini kalau orang gak tahu dikiranya rumah gak dipakai gitu padahal ini kan rumah bagus sebenarnya nah saya punya rencana gini mbak fitri kalau kalau saya kan kenalnya dari awal mbak fitri ya iya kalau mbak muna ini kan baru kenal iya saya punya rencana nanti ada nanti saya mau coba perbaiki mbak fitri mau coba perbaiki ya samalah dengan kayak rumah mbak fitri ya saya punya perbaiki ya sudah mbak fitri jangan sama-sama kita ngomong berdua nanti dia cerita juga kan iya iya mbak fitri mana mbak munanya di kamar mbak munanya dimana di kamar ya sudah ini teman-teman mbak munanya mbak munanya ini mau berjanda sekarang sudah mbak 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 munanya mbak mbak ya mbak ya monanya kalau di sampung gimana mbak mbak mau nanya mbak mau nanya ya sudah lah kita hibur dia teman-teman dia enggak sedih ini mbak munanya mungkin bisa menghadap ke sana mbak munanya mungkin ke sana mbak munanya mbak fitri nya mbak fitri nya juga di situ nah nah begitu ya genap teman-teman mohon maaf karena lampunya memang seperti itu kondisinya nih lampunya satu dan pakaiannya mbak munanya digantung kayak gini ya bukan digantung dia apa ya pakai tali kayak gini karena enggak punya lemari pakai kalau mbak fitri ini lemarinya pakai kotaknya sun system iya terus oh itu padi juga mbak ya iya padi juga ya terus ini mbak mona mbak monanya ini teman-teman semua aku tahu sekarang sudah terhibur mbak mona ada aduh saya bingung mau ngomong apa ini pusing ini ada rejeki mbak lebih gila ya gimana ya saya mau ngomong mbak ada rejeki satu juta untuk mbak mona ya sudah bukan bukan kebanyakan itu dihitung aja mbak dihitung mbak dihitung biar mbak berapa itu mbak satu juta ya sudah enggak usah itu memang rejekinya mbak mona itu untuk apalah ya untuk persiapan hari raya ya mbak mona belum beli baju belum ya kalau misalkan mbak mona saya ajak beli baju ke kota mau mau tapi ngajak mbak fitri ya jangan berdua mbak iman saya takut enggak kuat gitu loh kenapa kita kan bercanda itu mbak mona itu mau nangis jangan enggak nangis ya masa tadi nangis ya sudah mbak tuh berkaca-kaca sudah 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 enggak apa-apa saya bersyukur sangat bersyukur bisa kenal mbak fitri dan bisa mengenal mbak mona jadi mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk mbak-mbak berdua ya ya sudah mbak mohon maaf karena ini tadi saya saya enggak enggak apa ya enggak janjian dulu ya mbak fitri ya langsung ke rumah mbak mona mohon maaf kalau saya ada salah mbak mona ya uang itu mungkin bisa dipakai untuk beli baju anaknya dan mbak mona juga dan persiapan untuk hari raya ini mbak mona ya ya sudah mbak mona gitu aja terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum